bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman semua, balik lagi di channel saya saya Nova Laskah Syamil pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi di mikrotik lebih tepatnya konfigurasi untuk pemblokiran pada VPN nah VPN yang akan saya coba blokir ini adalah VPN yang di hp teman teman yang biasa teman teman download di playstore ataupun appstore untuk contoh VPN yang akan kita blokir ini saya ada 2 aplikasi contoh VPN yaitu VPN proxy dan turbo VPN oke langsung aja kita konfigurasi masuk ke winbox nya dulu ya saya coba masuk winbox nya dulu nah ini kita sudah masuk ke winbox dan pemblokirannya ini adalah pemblokiran via port ya untuk yang akan saya coba ini jadi hampir sama dengan yang pemblokiran games sebelumnya kita nanti hanya mengganti untuk protokol dan dst port nya saja untuk port nya saya gak akan cari di google jadi saya akan cari manual menggunakan fitur torch pada mikrotik jadi teman teman ke tools disini langsung aja ya kita praktikan ya kita ke tools terus ke torch interface nya itu mengarah ke client yang disini saya yang mengarah ke client itu ada 2 ether 4 dan wlan 3 ether 4 untuk laptop wlan 3 untuk yang mengarah ke hp ya karena nanti kita akan praktikannya di hp ini saya uncentang aja yang source address 6 dan dst address 6 terus yang kita centang source address dst address protokol dan port nah cukup seperti ini jadi fungsi torch ini layaknya seperti scanning gitu teman teman scanning ke arah client jadi client itu mengakses apa ataupun sedang apa sedang browsing misalkan nanti akan kedetek di torch ini misalkan sedang buka games nanti akan kedetek tapi hanya keliatan ip nya aja ip port sama protokol nya dan ini kalau make address mungkin nanti kita kalau kita centang nanti akan terlihat juga tapi yang penting itu sebenarnya source address dst address protokol dan port nah tapi kita gak bisa ngeliat kontennya misal dia sedang buka games gamesnya mobile legend gitu ya kita gak bisa ngeliat kalau dia tuh sedang buka games kita hanya tahu ip nya saja teman teman ip dan protokol port nya oke ini saya buka aja turbo vpn nya yang pertama ya kita akan coba pakai turbo vpn apakah nanti setelah kita buat rules nya itu nanti keblokir ini saya coba nyalain screen recordernya dulu nah ini sudah nyala screen recordernya langsung saya buka turbo vpn dan ini saya sudah connect ke jaringan mikrotik nya ya teman teman ini kita ketuk untuk menghubungkan disini dan saya langsung start di tors nya nah nanti akan terlihat ya ada dtps dns emaps nntp pop3 nah teman teman fokus aja yang gak ada keterangannya dan fokus ke dst dan protokolnya aja nah ini kan kayak gini gak ada keterangannya iklan ya saya kecilin dulu seperti ini ya gak ada keterangannya https ataupun http dia cuman ip nih dst adresnya ya 128 1172 170 titik 2 4500 jadi portnya ini 4500 teman teman dan teman teman bisa lihat ini traffic yang paling tinggi ini adalah dari sini gitu ya nih berarti kita bisa simpulkan bahwa itu adalah port dan ip dari vpn nya ya kita langsung stop aja memang agak sulit ya kalau misalkan model seperti ini gitu ya kita menganalisa dan kita sebenarnya sebelumnya itu kan kita gak tau itu ip dari mana port dari mana gitu ya karena saya mengetesnya cuman menggunakan satu device aja sehingga semua traffic itu berasal dari device itu doang gitu loh bagaimana kalau teman teman punya klien yang banyak itu beberapa device kita kan gak bisa tau mana ip pada vpn nya mana port vpn ya gitu kan karena saya cobanya cuman pake satu device jadi lebih mudah ya oke langsung kita mulai aja disini general forward source address nya masukkan ip yang ke arah ke client 0 slash 24 terus protokolnya tadi udp ya tadi udp dst port nya ini kita isikan 4500 yang tadi karena yang traffic paling besar tadi yang port 4500 terus jangan lupa karena ini kita block kita drop action nya yes drop kita berikan comment blocker vpn nah ini vpn nya masih nyala ya turbo vpn turbo vpn oke apply oke nah ini kita putuskan dulu koneksinya kita putuskan koneksi masih sudah putus koneksinya sekarang saya coba konekkan lagi ini traffic nya tadi jalan ya karena emang sebelumnya begitu ini rules nya kita buat vpn nya masih nyala nah ini sudah mati sekarang saya coba nyalain lagi nah ini harusnya gak bisa ya karena sudah kita buat rules pemblokirannya kalau misalkan teman-teman salah port nanti biasanya dia akan tetap jalan gitu makanya port nya ini teman-teman harus jeli tadi pas di tors itu ya untuk melihat mana port vpn gitu nah connection filet ya ini kalau kita coba lagi ya saya akan coba lagi kita tunggu biasanya kalau loading nya lama ini gak bisa teman-teman ya nah bisa kan gak bisa filet ya berarti ini pemblokirannya berhasil langsung saya disable dan saya coba sekali lagi ya begitu di disable apakah bisa gitu ya apakah langsung bisa dan langsung bisa terhubung langsung keluar iklan ya tutup aja lagi disini terus saya buka lagi terhubung ya oke saya putuskan koneksi dan kita masuk lagi ke tools untuk untuk meng-scan vpn asetnya lagi port vpn asetnya lagi yaitu vpn proxy ya kita putuskan koneksi disini saya langsung buka aja vpn proxy disini ya ini dia vpn master vpn proxy master nah ini udah ya kebuka tors ternyata tinggal start ulang lagi aja oke langsung saya mulai aja dan disini saya langsung start oh ada iklan ya kita tutup lagi tutup lagi disini dan kita buka lagi vpn proxy masternya oh ini masih ada iklannya ya jadi gak usah kita ini ya nah ini teman-teman bisa lihat traffic yang paling besar ini yang paling atas ini ya dan portnya sama teman-teman port yang digunakan sama dengan turbo vpn ya aduh masih iklan ya nah portnya sama maka dari itu langsung kita block aja ini protokolnya udp nah ini 4500 ya kita stop aja dan disini kita ke ip firewall karena portnya sama saya cuma ganti komennya aja ya kita ganti komen blocker turbo vpn blocker turbo vpn dan VPN vpn proxy ya gini ya oke fly oke dan saya langsung coba lagi aja disini saya akan coba lagi ntar nah ini udah kebuka lagi untuk screen recordernya ini masih terhubung ya terus ini saya matikan putuskan koneksi got it got it rulesnya saya enablekan dan ini saya mulai apakah keblokir ya tadi kan sebelumnya bisa sekarang keblok ya sepertinya sepertinya dan ini entah kebetulan atau memang portnya 4500 untuk vpn nya ya nanti saya akan coba lebih lanjut lagi untuk aplikasi lainnya aplikasi vpn yang lainnya kalau misalkan portnya sama ini menguntungkan sekali ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau ngeblok itu gak perlu ribet-ribet gitu ya teman-teman tinggal masukin aja portnya 4500 terus di dst portnya terus sesuaikan untuk protokolnya gitu oke sekarang saya coba disable lagi terus saya coba lagi di vpn proxy masternya langsung terhubung ya cepat berarti untuk pemblokirannya itu sudah selesai saya putuskan koneksi aja disini putuskan koneksi oke mungkin itu aja video dari saya mengenai pemblokiran vpn teman-teman ya jangan lupa di like di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain supaya videonya lebih bermanfaat akhir kata dari saya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax